Kerjasama dalam bidang wisata sangat positif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah Kalbar. Kesempatan ini merupakan peluang untuk memperkenalkan potensi kepariwisataan melalui majalah Garuda Indonesia. Kepala Disporaparkota Windy Prihastari mengungkapkan potensi wisata di Kalbar sangat besar, maka untuk memperkenalkannya pada wisatawan perlu dilakukan strategi pemasaran diantaranya promosi. Kita bertemu dengan pihak Garuda Indonesia akan mempromosikan destinasi wisata dan event-event yang ada di Kalimantan Barat melalui majalah Garuda Indonesia yang terbit secara online yang tentunya promosi itu dalam bentuk internasional dan nasional. Kemudian selain itu kita juga akan mempromosikan event-event dan pariwisata di Kalimantan Barat melalui anjungan Taman Nimi Indonesia Indah. Menurutnya dengan promosi yang gencar diakini kunjungan wisatawan akan meningkat, dengan demikian perekonomian masyarakat setempat juga akan terbantu. Maulit PON TV memberitakan.